Intro Assalamualaikum Halo anak-anak Kali ini saya akan bercerita tentang Rubah dan burung gagak Siap semuanya? Suatu hari Ada seekor rubah yang melihat seekor burung gagak terbang Dengan membawa sepotong keju di paruhnya Lalu bertengger di batang pohon dengan santainya Selamat siang nyonya gagak Betapa cantiknya kamu hari ini Betapa bersinar bulu-bulumu Dan betapa terangnya sinar matamu Aku yakin suaramu akan memukau semua burung-burung di sini Benarkah? Aku sangat senang mendengarnya Suaramu sangat menakjubkan Jika kamu nyanyikan sebuah lagu Ijinkan aku mendengarnya sekarang Dan kamu akan suka jadi ratu burung disini Oke Aku akan nyanyikan sebuah lagu untukmu Aku sudah tak tahan suka jadi ratu Hohohohohohoho Itu pasti Lakukan sekarang Burung gagak mengangkat kepalanya dan mulai bernyanyi Tetapi ketika dia membuka mulutnya Sepotong kejunya terjatuh di tanah Dan dengan cepat disambar oleh tuan rubah Bagus sekali nyonya gagak Ini betul-betul yang saya inginkan Terima kasih atas pemberian kejunya Sebagai hadiahnya Aku akan memberimu sebuah nasihat yang bijak Jangan percaya pada pembohong seperti aku Rubah tersebut dengan cepat meninggalkan burung gagak yang malang dengan riang Sebaliknya gagak merasa sangat sedih karena kebodohannya Pesan moral dari cerita ini adalah Jangan mudah terlena dengan pujian orang lain Nah anak-anak Cukup sekian cerita tentang rubah dan burung gagak Terima kasih dan sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas pemberian kemudian 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 kemudian